Intro China menuduh aliansi keamanan AUKUS yang dijalin Australia, Inggris Raya, dan Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik bertujuan membentuk NATO versi Asia Pasifik atau Indo-Pasifik. Hal tersebut disampaikan jurubicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lejian, Rabu 6 April 2022. Pernyataan itu disampaikan Zhao Usai AUKUS mengumumkan bahwa mereka akan bekerjasama mengembangkan persenjataan hipersonik. Sebelumnya pada selasa 5 April 2022, pernyataan AUKUS yang ditandatangani Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Perdana Menteri Inggris Raya Boris Johnson, dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan akan melakukan kerjasama trilateral baru dalam pengembangan rudal hipersonik dan inovasi pertahanan lain. Zhao menyebutkan kerjasama AUKUS hanya akan memperganas proliferasi nuklir dan mendestabilisasi upaya non-proliferasi global. Zhao juga menyebut keberadaan AUKUS akan memicu memanasnya persaingan senjata di kawasan Indo-Pasifik. Zhao pun meminta agar Australia, Inggris Raya, dan Amerika Serikat meninggalkan mentalitas perang dingin dan Zero-Zump Game dalam pendekatan ke kawasan Indo-Pasifik. Aliansi AUKUS sendiri dibentuk sejak September 2021 lalu, sejumlah pengamat menduga blok ini dibentuk demi menyaingi pengaruh militer Cina yang menguat di kawasan Indo-Pasifik.